Di video kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah proyek IOT Dimana proyek IOT itu adalah pengendali sebuah LED dari komputer berbasis website Dimana kita bisa mengaksesnya dimanapun kapanpun Cuma di video ini kita akan mendemonstrasikan melalui jaringan lokal dimana itu menggunakan hosting yang ada lokal Yaitu menggunakan exam, boleh kasih exam Itu examnya bisa di download nanti saya akan jelaskan ya Jadi simak terus videonya dan jangan lupa sebelum itu saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan like videonya jika suka Oke langsung kita masuk tutorialnya Yo pertama-tama kita mencari sebuah aplikasi exam yaitu kita bisa downloadnya cari di Google Ketik aja exampp Jadi exampp kita akan mencarinya ya Di sini dia teman-teman ada apache friends.org Jadi klik aja downloadnya Nanti kita akan download Di sini karena saya udah download jadi saya cuma menyarankan teman-teman Di sini ada software untuk Windows version, Linux, dan macOS Teman-teman bisa download di sini Ini banyak yang mendukung ya Jadi exam itu bisa mendukung jadi WordPress apapun itu bisa webwilding di sini Jadi kita gak perlu harus beli hosting terlebih dahulu untuk mencoba sesuatu berhubungan dengan website Jadi di sini kita download Di sini ada versinya Jadi aku rekomendasi untuk versi terbaru sih sebenarnya Tapi banyak yang pemrograman versi terbaru itu yang tujuh banyak yang agak susah ya di tutorialnya Nanti Ya entahlah kalau saya yang belum paham atau gimana pun Saya rekomendasi terserah dah Karena 32 bit semua jadi versi 64 bit pun bisa install ini Karena laptop saya versi 64 bit Jadi bisa kok install aja Download File-nya dilihat ya ukurannya Jadi perlu diperhatikan untuk teman-teman yang pakai quote aja Oke langsung saja kita download Nah setelah di download nanti di install next-next aja Mudah kok Oke kita teman-teman aktif aja cari di tutorial lainnya Karena saya berhubung di sini sudah saya install Jadi saya gak bisa bantu untuk installnya Nah di sini kita masuk ke folder exam Itu biasanya DC ada exam Di sini cari htdocs Htdocs ini file-file yang dikumpulkan dari file yang ada di itu hostingnya Nah jadi di sini kita klik Misalkan kita masuk ya Sudah di start Jadi nanti dibuka Itu ada control panel kan Di sini start aja Teman-teman start yang Apache sama MySQL Untuk yang tiga ini gak usah Karena yang kita butuhkan adalah MySQL dan Apache Apache ini untuk merunning file PHP-nya Dan untuk MySQL-nya sebagai database-nya ya Jadi teman-teman harus di start kedua-duanya Oke untuk aksesnya nanti klik ketik aja di webklah Closer localhost Jadi di sini ada localhost Nah sudah masuk ya Index Di sini ada index Untuk masuk ke php-medmin Kita buka localhost.php-medmin Enter Nah sudah masuk ke php-medmin Jadi teman-teman ini ya Nah langsung saja Untuk ini saya plus Untuk jangan lupa ya Di like dan share untuk Website fastelektrik Elektronik Ya maaf Elektroniknya Untuk support kami Untuk di share Dibagikan ke teman-temannya Oke Nah kita masuk ke ht-talk lagi Kita buat folder namanya tutorial Ayat ya Jadi di sini kita akan fokus ke Buat php-nya dulu File php-nya dulu Kita gak akan masuk ke pemerograman Arduinnya dulu Kita buat file php-nya dulu Oke Yuk kita buka aplikasi sublim Di sini kita Saya pakai text editor Entah notepad apapun Notepad++ Bisa Yang penting Mendukung Text editor Jangan pakai photoshop Kalau photoshop Gak mungkin bisa ya Yuk kita tulis Jadi di sini kita Membutuhkan penulisan Jadi Ya penulisan pertama Kita buat file index Dbd Jadi dulu ya Jadi masukkan ke folder Yang kita tuju Di sini kita masukkan Dimana kita Harus Buat index Ya Eh bukan bukan Index dulu Yang pertama itu Yang paling penting Konfigurasi aja Koneksi Konfig ya Konfig ini Koneksi aja Koneksi Dimana file koneksi PHP ini Sebenarnya Untuk mengkoneksikan Data php-nya Dengan database Jadi kita Akan menulis Ulang-ulang Konfigurasi ini Di setiap file Jadi kita Cuma manggil Include Include gitu aja Yuk kita enter ya PHP Oke Masuk ke Configuration Jadi di sini Kita Buat PHP PHP Nah A Jadi enter Jadi di sini Ada E Jadi nanti Kita buat DB Misalkan database Gini DB Kalau di PHP ini Sama dengan C Cuma Deklarisinya Beda-beda Jadi Sebelum itu Saya akan jelaskan Dikit ya Jadi untuk tutorialnya Sampai Teman-teman bisa Lihat di W3 School Jadi aku Belajarnya dari W3 School ini Nah ini Saran saya Dari TML PHP JavaScript Dan Lain-lain Di sini Semua lengkap Ya walaupun Bahasa Inggris Belajar Google Translate Gak masalah Saya juga gak bisa Bahasa Inggris Gak terlalu Pandai Oke DB Kita buka DB Host Jadi kita Ini deklarasinya Bebas Sebenarnya Data Singkatan Dari database Hostingnya Apa Itu Jadi Bebas Deklarasinya Untuk Variable Di PSP Ini Dengan Menggunakan Dollar Jadi Untuk Deklarasi Variable Tipenya Itu Tidak ada Bebas Kayak Pedang Dengan Arduin Ada Float Float Int Byte Dan Lain-lain Nah Masih Aja Local Host Ini Jadi Walaupun Di hosting Beneran Itu Pakai Local Host Dulu Kita Harus Menggunakan Domainnya Sekarang Semua Pakai Local Oke Selanjutnya DB User Usernya Kalau Di Standartnya XM Itu Road Nanti Kalau Mau Di hosting Disesuaikan Aja Teman-teman Jadi Jangan Lupa Untuk Titik Komanya Jadi Seperti Arduino Yaitu Titik Koma Itu Wajib Kalau Enggak Ada Error Setelah DB Pass DB Password Disini Ada Saya Kosongin Karena Di Standartnya XM Itu Kosong Nanti Kalau Untuk Digunakan Di Apa Itu Hasting Bisa Dibuat Lagi Timo Eh Jangan Tutorial Aja Tutorial Ayo Oke Ini DB Namanya Neme TB Jadi Kita Langsung Kita Buat Apa Itu MSGL Connection Jadi Disini Kita Buat Namanya MSGL Dia Ini Standar Bisanya Gini MSGL Maaf Ketiknya Lambat Ya Walau Memang Gimana Lagi Yang Juga Aku Ketiknya Gini Disini Kita Biar Tahap Sama-sama Nyugi Juga Berbagi Nanti Kalau Ada Kesalahan Ada Masukan Bisa Ditulis Di Komentar Walaupun Di Blog Ataupun Di Forum Atau Di Youtube Ini Jadi Bisa Ditulis Di Komentarnya Saya Sangat Pengargai Komentar Dan Masukan User Dan Di Bebas Ini Urutannya Pasti Ini Jadi Pertama Hosting User Password Dan Tetap Namanya Tetap Abis Ini Kita Buat Tetap Abis Nya Db Dan Db Aduh Aku Baga Biasa Soalnya Pake Program Nah Nih Nih Connection Sudah Selesai Jadi Ini Nama Nanti Yang Kita Akan Buat Di PHP Jadi Ini Sudah Di Save Dengan Nama Koneksi Oh Maaf Kita Buat Lagi Namanya Save As Koneksi Jadi Ini Kita Hapus Dulu Ini Koneksi Koneksi Ya Koneksi Kita Masuk Koneksi Terus Kita Buka Ano Disini Nah Nah Ini Ini Dia PAP Admin Kita Klik New Tab Diberi Nama Tutorial Underscore Yor Enter Nah Disini Kita Buat Dengan Tiga Kolom Satu Tabel Namanya Dengan LED Aku Suka Apa Karena Kita Nanti Yang Kita Kontrol Adalah LED Atau Apapun Itu Terserah Teman Teman Bisa Dirubah Tapi Saran Saya Pakai LED Dulu Karena Di Programnya Harus Disesuaikan Pemanggilannya Antara LED Dengan Tiga Kolom Tiga Kolom Fungsinya Apa Nanti Saya Jelaskan Ini Klik Blu Nah Disini Ada Tiga Kolom Disini Ada Tipe Data INT Nanti Di Nomor Dua Kita Ganti Varchar Disini Rupa Text Nanti Nomor Tiga Yaitu Tetap INT Jadi Disini Namanya Adalah ID ID Untuk Identitas Pemanggilan Urutan Dari Datanya Untuk Data Misalkan Kita Buat Tiga Tiga LED Jadi Nanti ID Satu ID Dua Atau Bisa Diganti Namanya Nomor Atau Apapun Itu Langsung Kemudian Nomor Duanya Adalah Nama Dan Nomor Tiganya Adalah Nilai 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 Datanya Yang Dipanggil Nanti Jadi Kita Ada Dua Kondisi Dimana Satu Dan Nol Nah Di Kondisi Satu Itu LED Dianggap Menyala Dan Nol Adalah Mati Ya Sama Dengan Dengan Data Digital Untuk On Off LED Disini Kita Kasih 30 Terserah 50 Atau Apapun Itu Berapa Terserah Untuk Yang Lain Klik Oke Nama Biasanya Tidak Sampai Lama Banyak Oke Ini Strukturnya Sudah Masuk Untuk Menambahkan Sebuah Apa Data Data Kita Klik Insert Di Ini Insert Untuk Pertama Karena Kita Belum Masuk Angka Satu Disini Angka Dengan Nama LED Satu Misalkan Disini Angkanya Kondisi Awalnya Kita Set Aja Nyalah Oke Kita Lihat Struktur Dan Di Browser Nah Ini Datanya ID 1 LED 1 Dan Teman Jangan Lupa Ini Untuk ID Di Setting Change Disini Ada O Click Primary Jadi Nanti Untuk Ini Kondisi Primary Jadi Kalau Ini Di Centang Ini Auto Increment Jadi Nanti Otomatis Nanti 123 456 Urut Jadi Gitu Aja Untuk Datapis Sudah Sudah Kita Buat Tutorial Untuk Let Langsung Saja Kita Close Jadi Ingat Ingat Variable Yaitu Namanya ID Nilai Dan Nama Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Tutorial Ini Datanya Kenapa Masuk Ini Kita Kan Belum Buat File Index Jadi Kita Buat File Index Nya Dulu Ya Yaitu File Index PHP Tetap Tetap Aja PHP Oh Lupa Nah Ini Dia LHTML HLHTML Standar Itu Biasanya Sih An HTML Oh Karena Belum Disip Ya Kita Sip Aja Dulu Autocomplete Nya Nggak Keluar Index PHP Ya Jangan Lupa PHP Nah Ini Sudah Autocomplete Nya Jadi Hey HTML Ini Salah Ya Aku Ini Maksudnya Mau PHP Ini Mau Masukkan Apa Itu File Apa Itu Aku Lupa Sampaian File Config Sebenarnya File Config Itu Dengan Perintah Inclode Jadi Kita Menyisipkan File Seperti Di Library Setidaknya Kayak Di Adwin Library Inclode Tadi Koneksi Koneksi .php Jadi Nanti Dipanggil Inclode Ini Memanggil File Dari Koneksi Tadi Jadi Kita Nggak Harus Ulang Ulang Menulis File Koneksi Tadi Oke Langsung Selanjutnya Kita Buat Tag Head Dimana Tag Head Ini Fungsinya Sebagai Header Biasanya Isinya Titel Dan Lainan Seperti Kemanggilan Fail Css Apapun Itu Disini Saya Nggak Akan Pakai TSS Karena Teman-teman Mungkin Akan Kesusahan Untuk Pemrograman Yang Jalan Satu Jadi Satu Seperti Itu Nanti Kita Bahas Lainnya Nanti Di Video Lainnya Tutup Tanah Beri Nama Punch Electronics Sonic Ya Ah Aipo Muluk Punch Electronics Oke Ayo Oke Kemudian Di bawah Penutup Head Kita Buat Body Ini Adalah Bagian Badannya Body Autocomplice Di Dalam Body Ini Kita Akan Membuat Perintra Dimana Kita Cari Dulu Dimana Button Ini Adalah Tombol Nanti Sebenarnya Tombol Bisa Button Apa Itu TSS Tadi Carinya Gini Jadi Ah Mana Ya Ada Jadi Langsung Aja Ya Saya Tulis Ya Jadi Perintah Itu Membuat Sebuah Tombol Dimana Button Button Jadi Gini Nah Disini Nanti Ada On Dan Disini Tak Nah Ini Untuk Digunakan Untuk Mengakses Link Eh Kenapa Nih SQL 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 Ada Error Sepertinya Nah Apa Ini Ada Yang Terlupa Ternyata Disini Kita Membutuhkan Sebuah Titek Koma Jadi Error Tadi Itu Karena Titik Komanya Teman Teman Yuk Kita Kembali Ke File Index Di Hasilnya Gimana Ini Setelah Error Ya Ini Ya Jadi Ada Dua Tombol On Dan Off Disini Fungsinya Seperti Tombol Button Klik Itu Ya Nanti Untuk Perintahnya Kita Buat Nanti Aja Jadi Kita Terus Karena Sudah Kita Buat Untuk Sekarang Tampilan Status Nya Jadi Status Disini Nanti Ada On Ada Ovia Disitu Kita Beri Nama Tidaknya Kita Buat Data Serah Ini Diberi Variable Apapun SQL Kita Mengambil Data Dari 1 Dan Nol Tadi Nilai Di MSPL Query Perintah Query Ini Jadi Kita Memanggil Itu Mau Mengambil Data Dari MSPL Oh Maaf Ada Yang Lupa Nih Setiap Jangan Lupa Ya Setiap Perintah THP Itu Harus Diberi Perintah THP Nanti Close Kalau HTML Bisa Masuk Di THP Terus Meskali Variable Ini Variable Ini Variable Dari Koneksi Yang Ini Nah Kalau Intunya Berubah Ya Disesuaikan Nanti Nah Ini Adalah Perintah Mengambil Data Yang Standar Biasanya Di WD W3 School Sudah Jelas Select Nilai Saya Rekomendasikan Untuk Perintah Dipakai Capital Untuk Data Pakai Karakter Biasa From Led Kita Mengambil Led Sekarang Ini Dari Nilai Mengambil Data Nilai Dari Tabel Tabel Led Tadi Kita Bawa Tabel Where Dimana Where Ini Perintah Dimana ID Sama Dengan 1 Jadi Kita Ambil ID Untuk Nomor Satu Saja Kemudian Kita Fishing Datanya If Tabel If Val Misalkan Val Atau Val Terserah Val Value Sama Dengan My Sgli Sama Dengan Fishing Fishing Dimasi Ini Are Pak Maaf Teman Teman Contiknya Kalian Tentang Salah Tentang Kita Belajar Pelan Pelan Sampai Tahan Kalau Cepet Cepet Ilmunya Tersampaikan Kan Saya Nah Seperti Di Arduino Biasanya Pake Kurung Kurawa Model Gini Ya Terus Disini Kita Akan Menge Print Data Dari Val Itu Masukkan Di Hasil Mana Hasil Ini Nanti Datanya 0 Atau 1 Itu Tadi Tadi Tumpul Dollar Susah Gimana Hasil Sama Dengan Nanti Variable Are Dari Val Jadi Disini Val Ini Sudah Are Karena Pitching Are Tadi Val Disini Kita Ambil Data Nilai Tadi Ya Masuk Ini Sudah Masuk Jadi Nilai Nilai Dari Val Ini Nanti Akan Keluar Dari Sini Kalau Mau Mengetahui Hasilnya Gimana Di Echo Itu Untuk Proses Menampilkan Data Echo Sama Dengan Hasil Ini Gak Usah Hasil Gini Langsung Sama Dengan Print Ini Satukan Tadi Datanya Berapa Disini Ayot Ayot Mana 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 Struktur Data Ayot Oh Bukan Disini Pak Ini Bapak Nah Ini Nilainya Adalah Satu Misal Saya Edit Gimana Misal Kita Edit Disini 0 Berubah 0 Oke Kita Refresh Yang Disini Ini Tematis Akan Berubah 0 Ya Teman Teman 0 Tadi Kan Satu Oke Kembali Lagi Ke PSP Teman Teman Hasilnya Kita Biarkan Aja Hasilnya Kita Hapus Kita Hapus Kita Gunakan Untuk Tampilan Datanya Yang On Off Jadi Kita Buat Kondisi Jadi Menggunakan If Nanti If Misalkan Hasil Hasil Sama Dengan Sama Dengan Itu Pakainya Kayak Arduino Jadi Sama Dengan Kondisi Itu Double Ya Teman Oke Ini Nanti Kita Buat Lagi Status Satu Variable Status Yaitu Kita Gunakan Sama String Disini On Kita Buat Lagi Else Ini Kita Copy Jadi Nanti Yang Kita Print Status Turutkan Biar Enak Ya Oh Nah Ini Hasilnya Kita Print Misalkan Kita Buat Begini Let Satu Sama Kita Kasih Belonjakan Satu Kali Disini Eko Lagi Eko Lagi Disini Ada Namanya Status Status Satu Tidak Lupa Titik Komanya DL Rani Nah Let Satu Sama Dengan On Oke Jika Nanti Kita Rubah Jadi File Index Tidak 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 Buat Satu Wajar Led Untuk Mengendalikan Led Selanjutnya Kita Ini Kita Mau Buat Untuk Pengontrol Jadi Pengendali Data Berubah Update Database Jika Ini Diklik Kita Harus Update Database Untuk Itu Kita Karena Video Durasinya Sudah Panjang Jadi Nanti Di Skip Dulu Kita Masuk Tutori Video Selanjutnya Di Part 2 Oke Tonton Video Part 2 Di Sebelah Ini Ya Oke Teman Terima kasih Jangan Lupa Di Subscribe Dan Like Videonya Terima kasih selamat menikmati